halo 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 selamat malam dokter selamat malam baik aku beslama lo pengen undang dokter akhirnya kesampean dengan senang hati sangat ya dengan senang hati iya teman-teman sekalian malam ini saya dapat kehormatan karena dokter yu hasan lengkapnya dokter ruslan yusni hasan spesialis beda syarat bisa bergabung dengan kita dan ilmunya luar biasa jadi kalau teman-teman juga aktif di Twitter ini dokter paling terkenal sejagat Twitter itu kata teman saya juga enggak lah saya ngikutin dokter yu ini udah lama ya jadi saya ngikutin juga postingan postingan di Twitter di Instagram dan saya senang sekali itu dengan gaya bercerita dokter kemudian topik-topik yang diulas kayaknya kok nyambung ke otaku gitu loh hari ini saya mau ngobrol sama dokter ryu hasan teman-teman sekalian beliau dalam pakar di bidang kedokteran khusus untuk beda syarat mungkin ada yang bertanya kok jatuh cinta hubungannya sama beda syarat gitu ya banyak yang ngomong begitu tapi kita ngeliat dari perspektif dokter yu sebenarnya cinta itu datang dari mana gitu ya kenapa ada orang yang berkali-kali jatuh cinta ya dok itu saya juga agak bingung tuh dok dokter bisa menjelaskan membantu saya menjelaskan ke banyak orang karena sabtu kemarin saya kasih workshop juga dok tentang the true meaning of love dan orang itu banyak bercerita tentang cinta cuman kalau saya ini kan enggak enggak ngerti isi otak gitu ya piye gitu loh dok jadi hari ini saya luar biasa dapat narasumber yang sangat kompeten untuk bicara itu nah buat teman-teman yang baru hadir selamat datang di inspiring talk Joyce Manurung dan malam ini kita akan ketemu dengan dokter yu hasan yang akan bicara banyak dari sisi otak seperti apa kalau ada ingin bertanya boleh di ketik tuh ya ada yang kotak tanda-tanya dituliskan saja pertanyaannya nanti saya dan dokter yu hasan akan mencoba memberikan jawaban yang terbaik untuk teman-teman oke dok dok yu ini ngomong-ngomong jatuh cinta ya kan jatuh cinta katanya berjuta rasanya berjuta rasanya dipandang dibelai amboi rasanya katanya Edi Silitonga itu lagu lawas lagu lawas lagunya Edi Silitonga jatuh cinta bersuka rasanya dipandang dibelai amboi rasanya amboi rasanya kok bisa berjuta rasa itu maksudnya apa dok ya berjuta rasanya itu karena kita tidak merasakan hal itu dalam kondisi-kondisi normal Oh normal ya normal jadi sebetulnya jatuh cinta itu kondisi sakit Oh kondisi sakit Oh sakit sakit bisa sakit padahal bahagia loh dok enggak deg-degan seseran loh deg-degan iya bahagia sedikit menderitanya banyak menderitanya banyak banyak menderitanya banyak menderitanya banyak karena memang jatuh cinta itu gini jatuh cinta itu sendiri itu istilah baru istilah baru ya istilah baru istilah baru itu adalah setelah zaman eh revolusi industri Oh gitu Iya oke oke jadi dulu gimana ada yang namanya pernikahan hubungan laki-laki perempuan itu adalah hubungan politik aja hubungan ekonomi dalam waktu yang lama jadi jangan dibayangkan yang namanya Louis ke-14 dengan mariantonnya jatuh cinta jatuh cinta enggak itu itu adalah janjian politik itu ya oke oke jadi yang namanya jatuh cinta itu baru 200 tahun ya Romantic love itu ada dalam peradaban kita itu belum lama usianya baru 200 tahun baru 200 tahun pada saat yang namanya ada revolusi industri itu ya Nah terus konsep jatuh cinta ini yang Romantic love itu memang dipropori model-model seperti orang-orang yang abad ke-16 seperti William Shakespeare tapi zaman segitu cinta tidak seperti itu hubungan laki-laki dari perempuan itu jadi kalau di film sekarang itu ada hubungan yang di Braveheart itu ya ya begitu ya terus kemudian Mary Ann dengan Robin Hood itu ah omong kosong enggak seperti itu itu ya pasti di zaman seperti itu belum ada jatuh cinta jatuh cinta model gaya sekarang I love you enggak ada itu ya berarti itu ada kontraknya ya dok ya zaman dulu itu ya iya hanya saja ya betul hanya saja sebetulnya yang disebut jatuh cinta jatuh cinta loh ya jatuh cinta jatuh cinta itu adalah Hai pada dasarnya adalah masa percumbuhan sebelum persetubuhan pertama Oh perasaan-perasaan deg-degan segala itu akan hilang setelah jadi jatuh cinta itu adalah percumbuhan dalam artian ini adalah dalam sejarah panjang kehidupan ya manusia ini kan baru muncul 350 ribu tahun yang lalu sebelumnya itu nenek moyang nenek moyangnya juga mengalami emosinya nah dalam mengekspresikan emosi itu berbeda-beda mengekspresikan emosi itu mengekspresikan emosi itu berbeda-beda sekarang pun sampai sekarang pun mengekspresikan emosi masing-masing kultur berbeda misalkan orang di Jepang ini ya orang di Jepang itu tidak ada loh orang Jepang bilang I love you atau I see through itu itu hanya I see through itu memang literally I love you ya literally tapi tidak ada seorang Jepang pun yang mengatakan I see through atau I love you terhadap perempuan yang dicintai tidak ada jadi laki-laki Jepang kalau menyatakan jadi cinta kepada perempuan yang dicintai hari ini rembulan bagus banget ya gitu pakai kiasan ya dok memang gitu jadi I see through itu itu pasti bukan orang Jepang sih yang ngomong I see through itu dari laki-laki Jepang itu kalau menyatakan jatuh cinta cintanya kepada seorang perempuan atau seorang pasangannya hari ini rembulannya indah banget ya itu 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 ya itu dan itu berbeda hanya saja jatuh cinta romantic love itu ya romantic love itu umurnya belum lama itu belum lama belum lama baru 200 tahun setelah revolusi industri gitu ya setelah masyarakat revolusi industri sebelumnya tidak ada bahwa yang namanya pernikahan ini kontrak politik aja itu kontrak politik itu kalau kita bicara romantic love itu atau erotik love itu ya dok ya biasanya ya erotik love itu erotik love itu erotik love itu hanya miliknya laki-laki dalam waktu yang lama oke perempuan hanya obyek gitu oh ya ya dalam waktu yang lama karena kita ini patriark dalam waktu yang lama sejak zaman revolusi agraris atau revolusi pertanian peradaban manusia bergeser dari yang tadinya matriak menjadi patriark iya 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 betul sehingga perempuan itu obyek gitu enggak boleh meleh gitu ya enggak boleh mau enggak mau dilamar kalau dikasihkan orang tuanya iya gitu enggak berhak gitu ya nah konflik timbul setelah ada yang namanya ini romantic love kaya kita sekarang ini jadi kelihatan rumit padahal sebetulnya jauh lebih sederhana daripada yang dibayangkan jatuh cinta di otak kita itu sederhana sederhana banget sederhana banget kita ngomong soal laki-laki atau perempuan dulu ini enaknya terserhana dong enaknya yang dijual sekarang itu yang mana dong oke perempuan dulu ya karena laki-laki itu lebih sederhana daripada perempuan urusan jatuh cinta pada laki-laki itu jauh lebih sederhana daripada perempuan oke kita ngomong soal perempuan dulu ya perempuan itu sama sih pada dasarnya dua-duanya pada saat dia jatuh cinta itu sebetulnya dua-duanya sedang mengira-ngira menaksir-naksir naksir-naksir ini orang kalau punya keturunan sama saya kira-kira itu hasilnya yopo gitu pada dasarnya mikirnya kesitu ya dok otak kita jadi begini ya otak kita itu pada saat sekarang kita menggambarkan emosi kita itu dengan rasionalitas dengan logika padahal cinta itu tidak ada logistik katanya kalau itu kadang-kadang cinta gak ada logistik kalau katanya logistik gak ada logika ya kata aklus monika ya dok ya aklus monika yang bukan kadang-kadang ya memang gak pake gitu gak pake jadi semuanya emosional ya emosi sebetulnya emosi ini senjata kita untuk bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama betul ya termasuk cinta ini memang urusan emosi emosi kita apa yang disebut emosi emosi kita itu adalah bagaimana otak itu mengenali pola lingkungannya dan bagaimana otak merespon lingkungan itu itu adalah emosi ya sedih menangis terus kemudian kita memutuskan sesuatu lari atau melawan kalau ada binatang gitu ya itu adalah emosi emosi jadi kalau kita menemukan binatang buruan kita kejar itu adalah emosi menemukan predator yang bisa memangsa kita kita lari itu juga emosi bahkan lari itu kita gak mikir lari itu gimana langsung aja gitu ya lari itu bukan lari itu emosi orang belajar lari sejak kecil itu seorang bayi anak kecil untuk berjalan itu perlu latihan pada dasarnya dia mengasah atau melatih otak emosinya untuk jalan oke ya tidak 100% disadari seperti ya Mbak Joyce misalkan mau pulang dari kantor jam 8 malam ini waktunya pulang nih itu keputusan rasional tetapi mulai ngambil kunci di di laci atau di itu sengaja jalan ngunci pintu kantor sampai mobil terus kemudian ngunci mobil nyetater ngiri-ngiri gak pakai mikir itu emosional emosi itu otak emosi tau-tau sampai di rumah kenapa? itu sudah dilatih ribuan kali Mbak Joyce itu sudah menjalani antara kantor dengan rumah ya itu terpetakan dalam otak itu itu otak emosi ya demikian dua dengan jatuh cinta ini itu sudah dipetakan dan tertanam di otak kita kalau ada individu-individu yang kira-kira memenuhi syarat memenuhi syarat dengan kriteria-kriteria otak kita kriteria-kriteria otak kita yang terjadi adalah tanpa diminta ada Mak Diek atau Mak Gelodak ya pada dasarnya Mak Diek atau Mak Gelodak itu adalah yang namanya lonjakan testosteron yang merupakan respon dari kalau ada individu yang cocok dengan daftar selera kita iya itu di otak kita itu ada begitu kita lihat oke juga nih itu pun tidak kita sadari makanya bisa tiba-tiba ngelihat orang gitu terus kayaknya Oh Mak Diek gitu ya Mak Diek gitu ya Nah Mak Dieknya itu Mak Dieknya itu masalahnya kalau Mak Diek yang satu nggak respon sama sekali dia masuk daftar saya tapi saya nggak masuk daftarnya dia itu yang namanya tepuk sebelah tangan mampus-mampus dari lu ya gitu ya ya nah pada saat itu ya pada saat biasanya misalnya Mak Diek itu bisa dimana saja bisa di mal di pasar malam lah atau di traffic light lah gitu ya tetapi kalau Mak Dieknya itu sepintas ya sudah selesai ya nah tapi kok bisa ada yang sepintas kok bisa ada yang lama itu apa yang terjadi dok? nggak lama gimana orang tiap hari ketemu di kelas hmm ya makanya deket-deket ya jodohnya gitu ya dok cintanya deket-deket gitu sampai ketemu seseorang di traffic light habis gitu nggak ketemu lagi mau gimana? tapi kalau tiap hari ketemu di kelas Dieknya itu tiap hari gitu ya 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 berarti sudah dilatih ya dok sudah dilatih tiap hari ngeliat dia Diek tiap hari gitu ya tapi Diek tiap hari itu juga tidak berlama-lama kalau kemudian tidak ada respon dari yang yang di Diek itu ya gempa testosteron ini gempa bener jadi mendadak yang namanya mendadak yang namanya amigedala AVT kita itu dibanjirin oleh testosteron gempa beneran gitu gempa gitu ya makanya langsung kayak ser gitu kan dok oh iya laki-laki perempuan sama sih kalau dalam hal ini ya laki-laki perempuan itu sama hanya nanti berikutnya yang berbeda Dieknya itu sama Dieknya itu sama dan kalau itu sama-sama misalnya ya saya nih sama pasangan saya misalnya Diek gitu ya lirik-lirian Mak Diek lah juga ini ya sudah pandang-pandangan gitu pandang-pandangan itu beda urusannya lagi pada saat seseorang memandang dan dibalas dengan pandangan nah bukan hanya testosteron yang kemudian mengamuk tapi yang mengamuk adalah dopamine berikutnya gitu oh karena pandangan atau respon yang dianggap memberikan harapan itu itu mengaktifkan yang namanya nukleus akumben pada manusia itu berharap mendapatkan sesuatu iya iya sebetulnya sebetulnya itu berharap mendapatkan hubungan seksual sebetulnya itu itu ya itu intinya ya intinya itu tapi karena kita itu narasi mulai kecil itu jatuh cinta cerita tentang Romeo and Juliet macem-macem ya sehingga yang namanya perkawinan itu jadi di romantisasi sakralisasi macem-macem adalah jodoh yang datang dari lelembut yang maha kuasa misalnya itu ya itu itu sakralisasi dan romantisasi yang padahal sebetulnya saya bersetubuhan antar laki-laki dan perempuan itu ya itu tapi tapi kita ini sudah terlanjur hidup di masa sekarang dengan narasi yang begitu sehingga pada saat amukan dopamin itu yang tadinya gempa testosteron dilanjutkan dengan tsunami dopamin astaga naga ular naga panjangnya bukan kepalang itu itu yang paling dasyat ya dok itu yang membuat itu yang itu yang membuat terus kemudian yang tadinya itu kita itu tidak melihat sesuatu yang salah pada orang yang kita diek itu makin gak masuk akal lagi betul banjir dopamin setelah gempa testosteron itu mematikan nalar bedes itu itu ini ini yang lagi nonton ada yang gak ngerti bedes itu apa dok ya bedes ini ya ya bedes ini ya manusia manusia ini termasuk dalam kelompok bedes gitu ya manusia ini masuk family yang namanya the great ape ya kera besar bedes kita ini ya kera besar masuk dalam urdo yang namanya primata gitu ya ya primata masuk dalam kelas mamalia binatang menyusu menyusu bukan menyusui ya menyusu yang menyusui cuma cewek kalau semua menyusu ya binatang menyusu ya kita masuk dalam film kordata atau vertebrata kita satu keluarga dengan tekos ya dengan ikan dengan kordok dengan melut ya satu keluarga besar yang namanya kordata kita masuk dalam keluarga besar kingdom of animalia loh kita itu keluarga sama bekicot udang ubur ubur gitu ya nah itu lagi kita ada kingdom of animalia ada kingdom of plantae ya kerajaan tumbuhan ada kerajaan jamur ada kerajaan apa namanya bakteri jadi kita ini sodara dengan yang namanya bengkoan sawi itu kesodara kita ya nah nah kita balik ya jadi kita ini bedes-bedes ini betul betul bedes-bedes ini pada saat jatuh cinta nalarnya jadi mati memang karena nalar tidak dibetuhkan dalam dopamin nanti ya yang mematikan itu ya dok dopamin itu kebanjiran dalam apa namanya VTA itu VTA dan nukleus akumben itu mematikan nalar kita mati sudah lah nalarnya bedes-bedes perempuan ini langsung gak jalan gak jalan gak jalan gak jalan gak jalan gak jalannya itu dan kemudian nah dilanjutkan kalau dia berdekatan bukan hanya dopamin oksitosinnya itu wangjir itu yang membuat perempuan itu lebih percaya pada bedes yang baru dikenal 2 minggu ketimbang sama orang tuanya gitu coba wajar gak gitu makanya buta ya jadi cinta itu buta oksitosin itu ya dok pak banjir oksitosin itu yang membuat perempuan itu perempuan itu perempuan-perempuan jatuh cinta itu percaya kepada bedes yang baru dikenal 2 minggu gak jelas asal usulnya ketimbang sama ibunya itu logis gak gak logis jadi kalau Agnes Monica bilang cinta itu kadang-kadang tak ada logika salah selalu gak pakai logika bukan kadang-kadang selalu gak pakai logika oke oke selalu gak pakai logika kalau cinta itu dengan logika gak ada kok orang jadi cinta gak pakai karena yang namanya yang namanya ikatan keluarga ikatan perkawinan itu memerlukan effort yang luar biasa dan logika logika itu yang dimatikan gitu logika itu mati sehingga yang terjadi adalah yang cewek-cewek mengharapkan cowoknya dekat yang cowok mengejar-ngejar perempuanya iya iya uber-uberan gitu ya uber-uberan sampai ada yang obsesif itu loh dok that's it that's it masalahnya karena pada saat berpisah ya dua bedes yang saling jatuh cinta ini berpisah wah perpisahan itu seperti perjuangan antara hidup dan mati beneran itu ya karena apa mendadak oksitosinnya itu habis gak ada gitu ya pada saat dia itu oksitosin yang tadinya banjir mendadak langsung surut pada saat berpisah 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 wah yang ada makanya nyari ya makanya nyari iya kejar waduh aku tidak bisa hidup tanpa dia gombal ya itu begitu tapi ada loh dok itu yang bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu beda beda setelah terjadi persetubuhan pertama tidak ada lagi deg-degan itu tidak ada yang ada adalah saling membutuhkan udah lain lagi itu ya lain lagi iya oh coba gak percaya itu ya pasangan yang saling curiga saling curiga nih begitu melakukan persetubuhan lagi saling sayang lagi iya iya betul hilang curiganya itu ya ada perasaan saling membutuhkan sejak persetubuhan pertama pada umumnya pada umumnya loh ya ini tidak semua tidak berlaku pada semua bedes ada sih bedes yang deg-degan sampai bertahun-tahun ya ada ada itu bedes ekstrim gitu oh bedes ekstrim ada 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 yang dari awal gak deg-degan ya ada tapi kan kebanyakan bedes ini di tengah di tengah yang wajar ya yang pada umumnya yang pada umumnya nah yang saya ngomong ini yang pada umumnya bedes-bedes yang pada umumnya ya jadi mereka itu waduh deg-deganya hilang deg-deganya hilang deg-deganya hilang yang adalah perasaan saling membutuhkan membutuhkan apa membutuhkan hubungan cek lagi oh biar muncul lagi dopaminnya ya iya memaintain oksitosin dan dopamin yang membuat nyaman melalui itu tapi ada tapi-nya ini mbak ada bedes-bedes yang obsesif gitu ya wah kemudian ada yang waduh pokoknya ini milik orang lain enggak perlu curiga dia wah kamu lagi dimana ngapain sama siapa wah ini repot ya perasaan curiga itu itu lebih membunuh lagi lebih menyakitkan lagi ini jatuh cinta ya mungkin the next the next kita ngomong mata hati ya sekarang kita ngomong jatuh cinta dulu ya nah dop kan ada itu orang dia bisa katanya mencintai lebih dari satu orang waktu yang sama ya sangat mungkin rata-rata laki-laki rata-laki-laki dia jatuh cinta 14 kali dalam hidupnya laki-laki 14 kali dok 14 kali ada orang yang berbeda ya iya 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 laki-laki perempuan rata-rata dua kali jatuh cinta dalam hidupnya kalau saya bilang rata-rata ya ada yang lebih ada yang kurang jadi jangan heran kalau ada laki-laki yang jatuh cinta 100 kali tiap ketemu bedes perempuan jatuh cinta banyak jadi sama prosesnya ya dok nah prosesnya kita yang pertama telecehan gitu sama itu prosesnya sama ya itu sama prosesnya sama dan biasanya ya orang yang jatuh cinta berkali-kali itu tiap kali ketemu pasangannya itu ini adalah apa namanya kalau ngomongnya itu ini ada ini cerita temen saya tapi gak usah ngomong namanya setiap kali jatuh cinta dia itu jatuh cinta pertiap 8 bulan sekali sejak SMA saya hitung aja oh iya beneran iya beneran jadi dia temen saya SMP temen saya SMA jatuhnya berkali-kali setiap kali jatuh cinta dia bilang ini SMA malah SMA sekarang SMA lagi oke oke kok bisa dok perempuan kok cuma bisa dua kali makanya barangkali ketika ditinggal pasangan wanita itu bisa bertahan ya gak jatuh cinta lagi gak nyari suami lagi gitu beda jadi ini adalah masalah pembagian tugas biologis laki-laki itu ya sebetulnya tugasnya satu satu aja dia itu donor sperma itu aja donor sperma hanya saja dalam pengasuhan itu mulai dari mengandung melahirkan pengasuhan itu kontribusi perempuan itu luar biasa besar laki-laki buru-buru ya itu betul itu dia yang terjadi nah perempuan itu dalam hal berjatuh cinta otak emosinya adalah menimbang-nimbang laki-laki mana yang jantan mana yang bisa berkomitmen tapi ukurannya sampai sekarang adalah ukuran nyenek moyang kita saat pemburu pengumpul manusia itu sejak tahun 3500 ribu tahun yang lalu sampai 12 ribu tahun yang lalu ada dalam kondisi pemburu pengumpul sehingga otak emosi kita ini adalah otak emosi pemburu pengumpul itu iya 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 betul otak emosi pemburu pengumpul itu pemburu pengumpul nah pada saat kemudian manusia itu bergeser dari matriak ke patriak ini membuat gagap membuat gagap dalam keluarga inti pemburu pengumpul dalam keluarga inti pemburu pengumpul biasanya ada beberapa orang perempuan dan beberapa orang laki-laki dalam satu keluarga iya betul laki-laki misalkan ada tiga orang laki-laki dan empat orang perempuan dalam satu keluarga kalau mereka punya anak perempuan itu tiga laki-laki merasa semua ini anaknya memberi keuntungan evolusioner itu bukan hanya manusia atau bedes sapien ini itu juga dilakukan oleh harimau harimau perempuan yang habis disetubuhi oleh pejantan dia mendatangi pejantan lain akan lebih menjamin anaknya anaknya tidak dimansa atau pejantan lain memberikan suplai makanan oke cukup menjelaskan fenomena itu ya iya hanya saja kemudian terus kemudian laki-laki jadi seenaknya sendiri setelah masa pertanian itu yang tadinya revolusi itu ya oke iya revolusi pertanian ada yang namanya kesukuan dulu gak ada suku cuma ada gerombolan aja pada saat suku nah yang namanya revolusi pertanian itu memunculkan elit-elit pemawas kepala suku gak ngapa-ngapain tapi kalau panen dapat paling banyak itu ya nah mulailah disitu mereka menjustifikasi hal-hal yang gak logis nih saya ini jadi kepala suku karena disetujui oleh lelelembut penunggu pohon gitu ya lahirlah yang namanya itu isme-isme yang ada itu oke dari situ ya dok ya berkembang nah itu jadikan ini saya mengawini kamu karena ini diperintah oleh penunggu pohon ini ya saya mengawini kamu kamu harus jadi istri saya karena saya kepala suku saya mendapat restu dari endang cuiri yang menunggu gudung merapi gitu ya ya bergeser lah yang namanya nilai-nilai keluarga tapi waktu itu jatuh cinta juga gak ada sih gitu tapi sekarang yang namanya jatuh cinta tadi itu ya kita kembali ya jadi pada saat perempuan itu terus kemudian mendapatkan dia menimbang-nimbang ya kira-kira laki-laki mana yang bisa berkomitmen yes padahal ciri-ciri laki-laki yang berkomitmen pada saat pemburu pengumpul dengan sekarang beda jauh beda jauh betul betul beda jauh lah kalau dulu ya yang namanya lelaki yang sehat itu adalah lelaki yang bisa berburu lelaki yang subur gitu ya jadi ciri-ciri itu ada pada laki-laki yang simetris gitu ya sehingga perempuan itu lebih mudah jatuh cinta kepada laki-laki yang simetris wajahnya dan badannya ketimbang yang kecil sebelah atau perot gitu ya makanya di profil ideal ya dok ya handsome ganteng salah satunya adalah simetris atletis kanan kiri ini gitu ya atletis itu ya atletis meskipun kiri atletis jatuh cinta cewek itu ya gitu iya 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 betul betul itu kayak stereotype ya dok ya ya lah iya memang gitu ya memang gitu memang memang nah itu yang mencirikan seorang laki-laki yang bisa berburu ya ya bisa memberikan suplai makanan yes ya itu adalah pada saat kita pemburu pengumpul sekarang beda laki harusnya itu ya hanya saja otak kita adalah otak pemburu pengumpul itu sehingga selalu selalu ada gap antara remaja dengan orang tuanya yang usianya 40 sampai 50 tahun pada saat remaja otaknya ini adalah otak pemburu pengumpul begitu menikah dengan laki-laki kiri ya mereka merasakan bahwa beras itu mahal ya hidup dalam kesusahan gitu ya mulai setelah 10 tahun dia sadar iya ya jadi pada saat dia punya putri orang tua pada umumnya mencarikan laki-laki yang mapan iya 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 tapi anaklah perempuannya enggak mau enggak mau karena otaknya otak pemburu pengumpul gitu oh jadi selalu ada gap antara remaja dengan orang tua yang berumur 40-an yes yang satu yang satu belajar dari pengalaman yang satu mewarisi otak nenek moyang iya betul betul itu sudah bawaannya ya gitu ya warisan iya nenek moyangnya nah itu permasalahannya nah kita kembali ke jatuh cinta nih nah jatuh cinta pada perempuan ya kemudian itu jatuh cinta itu terus kemudian dengan dengan cinta asmara yang membara gitu ya setelah mereka melakukan persetubuhan deg-degannya itu yaa gitu umurnya juga gak lama 6-8 bulan oh bergejolaknya ya 6-8 bulan itu fase-fase kritis fase-fase kritis fase-fase kritis kemudian ada saling mempercayai atau tidak setelah 6 bulan misalnya kalau Mbak Joyce melihat orang yang pacaran lebih dari 8 bulan setelah 8 bulan gak ada lagi deg-degan cinta membara gak ada mereka itu cenderung kalau gak ada dicari ada diajak berantem sebetulnya mereka itu bernegosiasi soal komitmen sebetulnya ya soal komitmen kamu bukan pacarku jemput dong aku kalau sekolah gitu ya yang satunya berusaha menunjukkan komitmen ya ya itu ya artinya ada faktor kultural juga yang mempengaruhi ya pada pada umumnya dulu dulu kan gak ada yang namanya apanya safe sex kan gak ada kalau sekarang sekarang ini kan apa ya masih gimana caranya gak hamil kan ditahu sekarang kalau dulu zaman pemburu pengumpul 6 bulan bercumbu punya anak dia gitu hamil dia sehingga yang laki-laki juga memberikan komitmennya gak ada sih yang laki-laki yang lari juga ada tapi pada pada umumnya itu dia memberikan komitmennya ya pada daat dia punya dalam dalam ikatan kecil gitu ya terus mereka saling membutuhkan gak bisa lepas itu ya berarti boleh gak dok disebut kalau cinta itu sebuah insting sebenarnya memang emosi 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 otak kita insting memang iya gak pakai logika itu gak pakai logika itu pengalaman kok iso dong kok iso misalnya jatuhnya cuma sama orang yang itu jatuhnya mungkin ada kriteria tadi gitu ya modelnya sama coba jatuh cinta kan orang-orang modelnya kayak gitu-gitu aja kalau jatuh cinta sama berandalan ya berandalan semua yang dijatuh cintai tipe katanya dok memang itu my type sebetulnya itu adalah daftar itu ya daftar selera my type you are not my type padahal saya jatuhnya selera ya 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 gitu ya betul-betul nah yang menarik dok misalnya ya saya kalau melihat ada beberapa klien saya dia menderita misalnya borderline personality disorder ya suka mukul suka nyiksa tapi nanti dia bisa tetap cinta lu terobsesi lagi mukul lagi nyiksa lagi apakah sama kondisinya itu dengan orang yang tidak punya disorder itu dok kira-kira beda 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 itu kondisi patologi sih orang yang mukul-mukul kayak gitu-gitu iya iya tapi ngomongnya cinta loh dok lah semua juga bilang cinta bisa mbak itu kalau cuma ngomong itu menarik karena sebetulnya itu bukan personality bukan 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 pure personality disorder biasanya orang yang mukul-mukul pasangannya dia itu pada umumnya dia itu gak punya empati gitu iya betul alias alias psikopat 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 betul seneng banget menyakiti itu ya psikopat itu dia sadis itu ya psikopat jadi kalau sudah psikopat itu ya bayangin aja punya suami psikopat ala neraka selama hidupnya iya gitu atau sebaliknya dok ada yang punya pasangan yang tetap mukul tetap nyiksa tapi dia tetap bilang saya dulu punya klien dok waktu saya bilang kenapa kamu gak berpisah dia bilang saya cinta sama dia iya ada nah itu klop kalau orang sadis ketemu orang masokis klop itu ya ada orang masokis so it's not love ya dok iya yang satu masokis yang satu sadis yang satu seneng diseksa yang satu seneng diseksa yang satu seneng nyiksa klop sudah yang bahaya itu karena orang sadis ketemu orang normal kasian itu ya iya iya kalau perlu biarin aja yes yes betul betul bahaya nah itu yang yang jadi persoalan kita kembali ya ke jatuh cinta ya jatuh cinta terus kemudian dilanjutkan dengan cinta yang membara itu umurnya 6-8 bulan setelah itu setelah itu setelah itu ada ikatan yang namanya komitmen tadi jadi kalau Mbak Jos kan ada lihat orang yang pacaran bertahun-tahun iya 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 macaran seperti yang jadi malah seperti sahabat iya 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 seperti sahabat ada nama cintanya itu dok brotherly love katanya iya itu yang namanya sudah bukan cinta lagi itu komitmen itu iya itu komitmen itu nah komitmen itu lebih dibutuhkan dalam apa ikatan jangka yang panjang nah itu laki-laki ya sekarang kita eh perempuan ya kita ngomong laki-laki ya itu perempuan laki-laki nih jatuh cintanya lebih gila nih lagi itu laki-laki itu kalau yang namanya jatuh cinta kemudian dilanjutkan cinta membara yang pada perempuan itu bahan bakarnya tadi itu adalah testosteron dopamin dan oksitosin kalau laki-laki itu adalah testosteron dopamin dan vasopresin isinya isinya itu yang dipikir itu bawa pusar terus mbak oke 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 ya karena laki-laki itu pada dasarnya dia pengen apa menyebarkan yang namanya sperma itu sebanyak banyak untuk mbak turunan sedangkan perempuan itu yang tadi itu dia memerlukan oksitosin untuk memberikan pengasuhan itu yes bayangin aja kontribusi kehidupan perempuan itu hampir 90% lebih bahkan mulai dari mengandung melahirkan pengasuhan itu jadi tugasnya perempuan yes betul sampai sekarang sampai sekarang coba ya mbak Joyce lihat kalau ada pasangan suami istri sama-sama bekerja pulang bekerja istrinya itu ngurus anak ngurus rumah suami ya itu suaminya suaminya pulang duduk baca koran main handphone lihat tv rokokan itu itu ngakunya kepala keluarga hahaha udah ngesek banget ya kesian ya dong perempuan itu ya sebenarnya ya itu nah itu makanya sebetulnya sifat yang seperti itu sebenarnya alami jadi sebetulnya jatuh cinta sama laki-laki itu jauh lebih gila nih daripada perempuan itu ampunan banget itu ya itu yang bikin bisa 14 kali lebih-lebih-lebih itu dia itu itu dia dan pada umumnya pada umumnya pada umumnya pada umumnya laki-laki itu setelah melakukan hubungan seksual itu di tinggal lo pasangannya itu itu berarti kalau laki-laki ngomong aku cinta kamu gak pernah percaya dong dong bilang aja pret gitu itu aku kangen itu bilang aku kangen itu pret itu ya aku kangen pret itu pada umum lah ya mbak ya tapi ada laki-laki yang otaknya memang apa namanya altruis ada ada alhamdulillah dong masih ada ada itu dan ya berbahagialah perempuan kalau dapat yang begituan gitu ya iya iya abis abis seksual intercourse terus kemudian dilus-lus itu yang altruis ya dok yang yang itu ada yang langsung harus tinggal rokokan itu ada banyak yang egois berarti kutubnya ya dok banyak itu banyak itu itu ya ada temen saya dulu saya sampai ini temen saya apa waktu waktu mahasiswa dulu itu dia bilang itu eh dia memang kalau ngomong apa adanya ya kalau sebelum melakukan itu rasanya cuwinta itu setelah orgasme enggak cinta belas gitu aduh aduh kok iso tapi dia jujur dia jujur ngomongnya itu setelah melakukan itu enggak cinta belas gitu nanti setelah dirumah cinta lagi cari lagi gitu gitu dalam kondisi itu dopaminnya turun ya dok berarti dopaminnya ada fasopresinya yang jadi soal gitu fasopresinya itu fasopresinya yang jadi soal pada saat fasopresinya turun itu ya dia enggak enggak ada hasrat lagi sudah aku enggak nonton TV itu itu jadi ya 80% laki-laki itu setelah melakukan seksual intercourse, dia melakukan hal-hal yang lain gak menghirau kan, bahkan tidur ngorok yang perempuan nah, ditinggal tidur kue kue belum apa-apa nih enak-enak aja itu memang, artinya gini gak bisa dikendalikan kan itu ya dok? tanpa bisa dikendalikan karena yang namanya jadul cinta itu kan memang mematikan otak-otak rasional yang lebih gilani lagi ya sebetulnya laki-laki itu kalau dia jadul cinta lebih dari 85% waktunya untuk memikirkan gebetannya oh 85% 85% waktu waktu meleknya ini ya kalau dia melek misalkan tidurnya misalnya 16 jam gitu ya, 18 jam tidur 85% waktu meleknya itu mikirin ceweknya atau mikirin pasangannya kalau dia jadul cinta ke cowok yang mikirin cowoknya juga jadul cinta kan bisa jadul cinta itu kan bisa ke cewek bisa ke cowok bisa ke gelas bisa ke kancing bisa itu namanya jadul cinta ya itu ya yang namanya yang namanya jadul cinta nah cinta itu sendiri gak sama dengan jadul cinta sih sayang itu sayang itu another thing jadul cinta itu berbeda dengan sayang berbeda apa namanya fall in love itu berbeda dengan to take care jauh urusannya take care itu lebih pada yang namanya commitment compassionate gitu ya bukan hanya sekedar passion tapi compassionate itu ya compassion jadi dalam hubungan jangka panjang antara dua individu passion dan compassion itu lebih dibutuhkan ketimbang sekedar deg-degan tadi itu hanya saja memang pada umumnya diawali oleh deg-degan tadi tapi gak selalu ya gitu ada ya orang gak deg-degan gak ada seperti papa dan mama saya itu ya mama mama saya itu melihat papa saya itu pada saat dilamar gitu deg-degannya gapanya gak ada gitu gak ada gak ada gitu ada unsur-unsur formatif ya di dalamnya jadi yang dilalui oleh apa empat generasi kita dari sekarang itu misalkan laki-laki melamar perempuan yang ngelamarin siapa bapaknya gitu ya datang gitu mana si anaknya itu perempuannya keluar bawa bagi gitu ya bakat nampan sambil berdeg-berdeg gitu ya gitu itu yang terjadi di tahun-tahun sebelum tahun 50-an tahun 40-an jadi perempuannya itu melihat calon suaminya pada saat dilamar terus jatuh cinta gimana coba ya gak ada gitu ya betul jadi ya itu ya terjadi mungkin di Eropa lebih dulu ada jatuh cinta yang macam begitu tapi di di negara-negara seperti Indonesia lah di Madura gitu ya di Madura tahun 73 tahun 73 tahun 73 itu saya ke Madura karena diundang ada pernikahan pernikahan antara temennya papa saya temennya papa saya papa saya waktu itu sudah umur 50-an ya 50-an itu menikah dengan gadis berumur 9 tahun tahun 73 dan itu hal yang lumrah itu perempuan umur 8 tahun dinikahkan dengan laki-laki umur 12 tahun banyak dulu betul jatuh cintanya kapan gak ada ini urusan ekonomi itu itu yang dulu ya dok ya nah iya jadi istilah jatuh cinta sekarang ini itu bedes mengada-ada aja sebetulnya romantic love ini tapi gak apa-apa juga karena itu menjadi narasi baru menjadi nilai baru sehingga membuat hidup itu lebih berwarna padahal sebetulnya di otaknya sederhana jadi kalau jatuh cinta dalam otak itu sederhana tapi ya tapi yang namanya tidak logik tadi itu 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 menyakitkan itu itu kondisi sakit itu sehingga perlu berlatih itu kalau ada seorang yang cerdas secara emosi pada saat jatuh cinta dia tetap tetap berdiri di tanah itu down to earth itu ada kurang hebat ada yang dia jatuh cinta dia tahu bahwa dia jatuh cinta tapi dia down to earth jadi dia tetap pakai logikanya ada yang gitu artinya ada kontrol yang tetap dia pakai dan itu pentingnya yang namanya kecerdasan emosional itu bagaimana emosi tidak sering-sering membajak rasionalitas termasuk pada jatuh cinta ini oke aku jatuh cinta aku oke tapi melarat gak usah deh gitu bikin kita senjata itu sudah masuk rasional ya dok iyalah gitu betul harus ada rasionalnya tak kasih tahu ya eh perempuan-perempuan jangan takut dibilang matrek betul jangan tahu itu ya yang bilang cewek matrek itu hanya cowok kiri gitu jadi boleh kan dok matrek ya gini lah mak ya saya kasih tahu ya itu sudah itu sudah pembagian kerja di alam ya kalau yang namanya harimau betina memilih harimau jantan itu adalah harimau-harimau yang kira-kira bisa mensuplai makanan pada saat dia hamil misalkan harimau hamil gimana berburunya gitu dia mengandalkan suplai makanan dari jantannya melindungi anaknya dan dia dari predator pada saat dia masih lemah ya memang begitu gitu ya ya jadi begitu jadi ini gombal itu harus modal gitu ya nah dok ini kan memang tinggal 10 menit tadi tertarik tuh kata gombal itu ya dok kenapa akhirnya orang bisa jadi apa ya lulu gitu ya mungkin ya dengan kata-kata gombal ada apa sih yang terjadi di otak sehingga katanya gak waras orang gak waras ya gak waras otaknya kalau kalau nerima gombal percaya gombal itu gak waras ya dok gak waras bagaimana dia kenal baru 2 minggu terus dikasih tau nanti kita punya rumah yang anu ya yang di real estate apaan kamu lulus SM aja belum atau ngomong kamu itu belahan jiwa aku kalau gak ada kamu itu kan langsung kelompok-kelompok itu dok langsung memang iya memang begitu sama itu wah aku ini kamu solmed kalau perempuannya waras solmed yang kemarin dikemanain mas itu jadi teman-teman yang sedang ikut sesi inspirational inspiring talk kali ini dengan dokter Riu Hasad jadi kalau kita matra itu boleh ya jadi itu sepatu-sepatu ayah sepatu rasional harus mikir bahwa perempuan itu kalau kemudian membuat apa apa namanya memutuskan untuk berkeluarga dia akan punya anak anaknya itu makannya yang gena sekolahnya jangan asal-asalan ya bajunya itu ya jangan dibelikan baju yang asal nutup yang kayak putri Cinderella misalnya dok ini saya bantu untuk pertanyaan boleh ya dok boleh boleh ada yang sudah saya tanyakan tadi mungkin yang bisa apa namanya yang bisa relevan dengan apa yang sudah kita bicarakan nah ada tadi yang ngomong soal college effect apa itu dok ya itu yang namanya pertemuan itu ya college effect itu ya namanya apa apa namanya pertemuan antara dua orang dua individu gitu ya itu akan menimbulkan banyak 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 kemungkinan gitu ya ya collide abriaan collide tapi tapi yang namanya pertemuan antara dua manusia ini itu tadi pada umumnya yang terjadi adalah seperti itu supaya apa mematikan rasionalitas supaya yang namanya perkawinan itu terjadi itu kalau perempuan itu bayangkan ya habis ini aku hamil aduh sengsara banget batal ya ya gak jadi ya gak jadi itu makanya pada saat usia 35 40an itu perempuan jadi rasional pada umumnya ya pada saat itu mereka betul-betul memikirkan worth it gak siapun nikah ini gitu-gitu ya kalau hanya nanti ujung-ujungnya saya gak harus sengsara ogah gitu ya dan itu tidak terjadi pada otak perempuan-perempuan umur 20an sebelasan gak terjadi masih membawa warisan tadi ya dok iya ya itu terjadi ya nah sekarang bagaimana membuat perempuan-perempuan yang jatuh cinta itu tetap down to the earth itu ya tetap menapak anak itu eling gitu ya dok ya bahasa lainnya bukan eling lain waspoto biasanya eling lain waspoto itu pegangannya laki-laki itu eling lewis duwi bujo waspoto juga sampai konangan itu itu dia ya oke oke ya ya jadi jadi ya tetap down to the earth gitu dia itu harus cerdas secara emosi ada perempuan yang cerdas secara emosi cerdas dia dia paham dia jatuh cinta tapi dia ya menimbang menimbang ini ini laki-laki ini bohong gak sih gitu ya ini laki-laki ini betul-betul berkomitmen gak sih gitu terus laki-laki ini betul-betul cinta dan sayang sama aku gak sih gitu ya itu nah latihan untuk cerdas secara emosi ini ya gak gampang gitu ya perlu latihan ya dok itu latihan memang diulang terus latihan 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 betul-betul betul-betul mematikan otak rasional dan kalau seseorang itu latihan rasional jadi pada saat dia jatuh cinta gak terbajak oleh emosinya betul aku jatuh cinta aku paham aku jatuh cinta ya bahwa perasaanku gini nih karena aku jatuh cinta tapi aku memutuskan sepertinya gini nih gitu berarti ya dok kan ada ya pria-pria yang memang tidak bisa bertahan dengan satu wanita banyak yang akan terus panjang hidupnya mencari sangat dimakumi akhirnya dengan kondisi ini tapi kan gak enak buat perempuannya dok selalu jadi korban ya nasibmu lah nasibmu itu yang gak enak itu udah harus buruk anak balik lagi tapi menarik ya dok artinya teman-teman yang bergabung di Inspiring Talk Joyce Manurung kita bisa melihat bahwa cinta itu bukan hanya sekedar luapan gitu ya luapan perasaan gitu dia harus juga dikendalikan dengan tidak tidak membajak semuanya aspek rasional kita ya sehingga kita tetap bisa tadi bahasa jawanya dokter saya gak bisa ngulang lagi elingnya itu kayak begitu dalam bahasanya dokter ya sehingga kita bisa melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan kita bisa prepare terbaik untuk diri kita kan begitu ya dok ya betul betul jatuh cinta boleh-boleh aja jatuh cinta itu tidak ada yang merencanakan tidak direncanakan itu di luar tapi ya mbok yang waras itu ya betul betul dan waras itu nah sekarang itu adalah dalam kondisi manusia yang umurnya makin panjang nih ya umurnya makin panjang manusia makin panjang sehingga memungkinkan dia hidup lebih panjang sehingga juga kalau kita punya keluarga kita memikirkan bukan hanya pada saat umur 30 nah kalau dulu sampai tahun 1900 manusia itu mati rata-rata umur 49 tahun sekarang harapan hidup kita itu makin panjang sehingga juga kita memikirkan hal itu jadi kita lebih logis latihan yang logis latihan rasional dimulai sejak dimulai sejak kecil dilatih rasional jangan diajak nonton drama Korea atau itu istitron terus nangis gitu ya wangis nonton istitron wangis suka masuk akal belas terus diajarin bahwa ngerilah sederhana Indonesia apalagi dok iya oke dokter ini memang waktu ini sudah tinggal 3 menit lagi teman-teman inspiring talk kita banyak sekali-banyak sekali mendapatkan ilmu luar biasa jadi kalau selama ini kita masih berkutat dengan pemikiran bahwa cinta itu harus dipertahankan gitu ya karena memang itu saya bawa dari awal pernikahan ternyata begini faktanya kita juga harus bisa melek ya dok kita harus bisa melek dengan kondisi yang sedang kita lihat kita hadapi dan kita perlu belajar nih tadi ada kata menarik dari dokter Ryu commitment jadi memang commitment adalah sebuah dasar untuk bisa bersama bukan lagi cinta yang kita sebut-sebutnya itu commitment compassion compassion teman-teman di inspiring talk terima kasih banyak dokter Ryu Hasan luar biasa kapan-kapan saya undang lagi ya dok saya pengen dapat ilmunya karena ilmu ini gak ada di textbook sebenarnya jadi susah dapatnya ada ada di textbook neuroscience ada oh iya saya neuroscience ada di textbook neuroscience yang saya omong saya omongkan semua itu ada dalam textbook neuroscience itu ada jadi kita harus mengacu pada itu sekarang di tizen-tizen dan teman-teman di inspiring talk terima kasih dokter Ryu Hasan luar biasa maturnuan sangat atas semua ilmu yang sudah dibagi buat kita buat teman-teman inspiring talk ini sudah remaining waktunya semoga bermanfaat dan bisa di-share ilmu ini kepada orang-orang terdekat kita dan berguna buat kita semua selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam sama-sama mbak coy terima kasih teman-teman semua sampai bertemu lagi sampai bertemu lagi